Kita kasih 2 sendok Kasih penuh begini 2 sendok Makan Ini untuk mengendalikan busuk buah di bawang kaku guys ya Kalau anu ke poinnya lain kita sesuaikan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Ketemu lagi guys Dengan saya Channel uang deso 69 Saya akan melakukan penyemprotan guys Di pohon kaku saya ini guys Ini untuk mencegah PBK guys Masalah ini musim hujan Hujan terlalu tinggi Makanya kalau kita cegah dengan Busuk buah Menggunakan nordok Nanti akan banyak busuknya Maka harus kita cegah dulu Biar kita oles Tapi harus kita cegah dengan penyemprotan guys Maksudnya kalau kita cegah Itu cuma nanti Tapi sebenarnya bagus sih Sudah ada Yang busuk Tapi ini Hanya kita cegah Menggunakan Nordok Ini bagus sekali untuk kaku guys Ini bagus untuk kaku guys Ini sudah dijelaskan Ini bagus untuk kaku Ini bisa untuk tanaman semua Tanaman sih Yang penting untuk pemakainya sesuai dosis guys Jangan asal pakai Masalahnya kalau asal pakai Nanti dia akan menyebabkan Rontok bunga Dia juga Biasa itu Kalau di ujungnya Kayak ujungin cabai Atau apa begitu Kalau kelebihan dosis Biasa itu Dia akan keriting dia Makanya Kalau pemakain nordoknya sesuai dosis dia Kalau tidak sesuai dosis begitu emang Ini saya akan mengaplikasikannya ke Kaku guys ini Untuk pencegahan PBK Ini kemarin saya beli di Sudah lama saya beli Berapa bulan lalu Harganya Rp. 95 Ini setengah kilo Rp. 95 ini Agak murah sih Banyak pakai Dia maunya Cuma satu kali pakai Dan ini Kalau untuk nordoknya Bisa dicampur dengan Jenis pestisi Dan Insek Dan guys Tidak bisa dia Makanya harus kita Dius setunggal dia Cukup kita campur dengan Perekat saja Untuk Disini kan curah hujan Terlalu tinggi Makanya kalau Ada hujan kan Agak lengket dia Makanya kita harus Dicekkan nordok Dan perekat saja Dan boleh kita pakai Insek atau Pestici Tidak bisa dia Ini kan dia mengandung tembaga Kalau tembaga itu Tidak bisa kita campur Dengan sembarang Obat dia Makanya harus Nanti kalau kita campur Ininya hilang dia Percuma kita pakai ini Maka usahakan Kalau penyemprotannya Ini sendiri dia Tidak boleh digambung-gambung Dengan Jenis Obat yang lain Harus dosis Tunggal ya Tidak boleh kita Campur dengan yang lain Kalau untuk Ini kan saya api kasih Kako guys Ini kemarin saya semprot Menggunakan nordok ini Baru satu kali Semprot Alhamdulillah lolos Ini kan yang Yang kedua kalinya Untuk penyemprotannya Tapi kalau untuk Pemolesannya Tetap guys Itu untuk mencegah kankernya Makanya Kalau penyemprotan Mencegah pbknya Masalahnya ini Cota hujinya terlalu tinggi Sudah mendung disana Makanya Harus kita cegah Dengan menggunakan Nordok ini Kita harus Tersesua dosis Untuk mengaplikasikannya Ini kemarin sudah Sabertik Dapat 2 kali Kemarin lah Untuk Model beli obat lagi Terus kita akan lama Sekitar langsung Praktekan Takarannya Satu Ini saya Aplikasikan Menggunakan Tank 16 liter guys Berapa Untuk Satu tank 16 liter Disini sudah Jelaskan guys Untuk Kako penyakit Busuk buah Ini sudah Satu liter air Itu Tiga Gerang per liter air Atau Sat Setengah sendok Atau dua sendok Makan per tangki Lima liter Ini untuk tanam kaku guys Jadi 16 liter 16 liter Kita cukup untuk Dua sendok aja Dua sendok makan Untuk Mengendalikan pbknya Jangan terlalu lebih Cukup dua sendok aja guys Ini sudah Dijelaskan guys Satu Setengah sendok Atau dua Sendok Makan per tangki Lima belas liter Ini kan 16 liter Ini Gak apa-apa lah Kita Kas dua sendok saja Gak apa-apa Penyempatannya Langsung ke buah Batang Cabang Tanaman Dimulai pada musim hujan Tiba Dan Diulangi Dua minggu Sekali Sebanyak Lima Sampai tujuh kali Aplikasi Ini pengaplikasannya Dijelaskan guys Dua minggu Sekali Sebanyak Lima Sampai tujuh kali Sebenarnya begitu Kalau pengen maksimalnya Dua minggu Sekali Sampai Lima Sampai tujuh kali Jatahnya itu Dua minggu Kalau mau maksimal Kemarin ini Sudah satu kali Alhamdulillah loros Ini yang kedua kalinya Untuk penyempatannya Semoga nanti loros guys Nggak bisa pakai lama Langsung kita takar Untuk penakarannya Tidak kelihatan guys Ini kersiapkan air Secukupnya guys Kita kasih Dua sendok Kasih penuh Dua sendok Makan Ini untuk mengendarikan Busuk buah Di bawang kaku guys ya Kalau anu Ke poinnya lain Kita sesuaikan Disini sudah jelaskan Untuk kopi Padi Jagung Lain-lain dia Ini untuk Khusus untuk Kaku ini Takarannya Kalau untuk Perekatnya kita sesuaikan guys Sesuai Nggak usah banyak-banyak Untuk campuran aja Kita menggunakan Ini yang sudah lama Nggak usah banyak-banyak Oke Perkiraan Perekatnya itu 10 ml Untuk campuran aja Menjaga untuk musim hujan Ini masalahnya Kalau tidak Menggunakan perakan nanti Cepat hilang dia Tidak apa-apa sih Kalau tidak Mending jangan pas musim Punya penyempatannya guys Tidak ada sampai berata guys Tidak ada sampai berata Usahakan guys Penyempatannya Sesuai dosis Jangan terlalu lebih Nanti kalau Pengaplikasian Baca panduan Cara penyempatan Jangan asal semprot Alhamdulillah Sebelah sana sudah Asal semprot kemarin Lolos lah Sebelumnya Kita aduk Masalahnya ini Mengendap Biasa kalau tidak kita aduk Itu Anunya apa Keputangannya Nodok ini Di tanki Biasa itu Menyumbat Jadi Anunya Saringannya Makanya Kita aduk Rata Coba Mantap Ini kalau untuk tanaman lain Lain guys ini Cuma Saya jelaskan untuk tanaman kako Ini kan saya aplikasikan ke pohon kako Kalau untuk jagung Dia Takalan yang lain Nanti Bacilah sendiri disini Di Blosetnya ada disini Kalau untuk kako Ini Satu setengah sendok Atau dua sendok Dan jaraknya itu Dua minggu satu kali Untuk Kalau untuk Mau maksimal Untuk mengendarikan Sama busuk buah Sudah kita Tuangkan ke tankinya Pelan-pelan Sampai tumpah Ini Ini baru satu kali Saya semprot sih Alhamdulillah aman Terkendali dia Untuk PBK nya Ada tapi Tidak terlalu banyak Dia Kayaknya cukup Cukup guys Begini nanti Kita ketemu Untuk penyempatan Guys Sampai ketemu Di Penyempatan Guys Mantap Salam petani kako Ini guys Untuk penyempatannya Terus kena Ke bagian Semua nunya Apa nanya Buahnya Ini kan masalah Untuk menegelikan Jamburnya Misalkan kena Semua buahnya Dia Misalkan kalau penyempatan Pake mask guys Ini Untuk memberikan contoh Jika tidak pakai masker Ini Nanti kalau pakai masker Susah bicaranya Rata Saya pindah ke pohonnya lain guys Saya akan sampai Kena semua Batang dan Buahnya guys Ini cuma Aku sentuh Ini tidak bisa campur dengan Vestidicida Atau Insecticida Masalah ini Dosis tunggal Tidak bisa Dicampur dengan Dinis apapun Sampai atas Quest guys Guys Atas guys Kayanya cekosiknya Untuk cara Aplikasi Penjangan PBK Menggunakan Norlog guys Untuk caranya Dan dosisnya Sesuai dosis Dan jangan lupa Untuk Pemakaiannya Tidak boleh Lebih dari dosis Nanti kalau kita pakai Lebih dari dosis nanti Bunga itu akan tertentuk Makanya untuk memakan Sesuai dosis Untuk memperlihatkan Aplikasi menggunakan Nordoc Dan jangan lupa guys untuk like Comment dan subscribe bawah ini guys Supaya video ini terkembang Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys Mantap Salam petani kakau